Halo guys, ketemu lagi di channel May Tirta Channel wisata, vlog keluarga, dan review-review produk yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikuti perjalanan aku melalui Youtube biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Dan kali ini aku mengajak kalian jalan-jalan virtual ke Gunung Mas Puncak Bogor Yaitu ke penginapan Bobo Kabin Penginapan yang lagi happening bombastis Yang lagi hits yang katanya menggunakan smart teknologi digital Seperti apa sih? Yuk kita check it out Seperti yang kita ketahui, Bogor merupakan kota hujan yang selalu sejuk Apalagi di daerah puncak ini ya Dan menyimpan berbagai macam destinasi alam yang indah dan mengagumkan Sudah terbukti hari ini hujan turun ya guys Lokasi Bobo Kabin ini berada di kawasan puncak, tepatnya di kawasan agrowisata Gunung Mas Untuk masuk ke kawasan ini kalian harus bayar pintu masuk per orang 15.000 rupiah Berlaku juga buat kalian yang menginap di Bobo Kabin ini ya Walau kalian tidak ke tempat wisatanya Selain penginapan di kawasan agrowisata juga terdapat banyak wahana Seperti keliling kebun teh, berkuda, outbound hingga mengunjungi pabrik teh Glamping alias glamour camping menjadi destinasi yang banyak diincar oleh banyak wisatawan yang ingin mencari suasana yang unik Bobo Kabin dari Bobo Box ini menjadi salah satu yang terbaik saat ini Setelah sebelumnya Bobo Kabin hadir di 6 kota Yaitu ada di Bandung, yaitu di Cikole dan di Ranca Upas Siknya Curcoba ada di Medan, di Kintamani, di Bali, ada di Coban Rondo, di Malang dan terakhir di Gunung Mas Bogor ini Untuk menuju ke Bobo Kabin menurut aku kurang info pelang Sampai aku nyasar cari parkiran Emang ada tulisan pelang yang kecil tapi gak begitu jelas Jadi aku muter lagi ke depan buat tanya lagi dan tetep guys nyasar Dan akhirnya aku ketemu jalannya Jadi sekedar informasi untuk parkiran mobil dan penginapan berada berseberangan jalan Jadi kalau dari arah pintu masuk agrowisata parkirannya itu ada di sebelah kanan Sedangkan penginapannya ada di sebelah kiri Kalau menurut aku yang lebih baiknya kalian masuk aja dulu ke sebelah kiri ke Bobo Kabinnya Terus kalian bisa langsung check in dulu Nah setelah kalian check in, taruh barang-barang kalian di front office Baru kalau menurut aku kalian ke parkiran, taruh mobil gitu guys Itu menurut aku yang paling efektif Oke And finally setelah nyasar-nyasar cari parkir Akhirnya sampai juga di Bobo Kabin Dan seperti yang kalian lihat ini adalah front office dari Bobo Kabinnya Untuk proses check in tentunya dengan menggunakan aplikasi dari Bobo Kabin Dan sebelumnya kalian pesan terlebih dahulu melalui aplikasi online untuk reservasi Kemarin aku pesan melalui tiket.com dan mendapat rate 788 ribu sekian Dari harga 927 ribu sekian Diskon sekitar 139 ribu sekian Untuk tipe yang deluxe kabin Untuk mendapatkan harga yang oke Mending kalian sering-sering lihat kode-kode promo aja guys Dan ini adalah front office-nya ya Jadi kita check in disini menggunakan aplikasi dari Bobo Kabin Untuk staff disini sangat helpful banget karena barang aku juga dibawain ke atas ya guys Oh iya sebelum kita naik ke atas Aku mau kasih tau ke kalian kalau parkiran mobil di bawah cukup luas ya Buat kalian yang membawa kendaraan roda 2 juga jauh lebih enak banget Karena parkirnya tepat di depan front office jadi lebih dekat Oh iya disini juga ada mobil komodo bisa membawa barang-barang kalian Dari parkir menuju ke front office-nya nih Kalian bisa minta tolong ke bellboynya aja disini Dan yuk saatnya kita review tipe yang deluxe kabin Kebetulan aku mendapat kamar nomor 23 Posisinya masih berada di area bawah Sebetulnya aku mau yang terasnya memakai kayu Tapi ternyata tidak bisa pilih kabin guys Jadi dapatnya random dan ternyata aku mendapat yang terasnya batu-batu Karena untuk yang terasnya kayu berada di posisi yang atas Ya sudah tidak apa-apa Tapi katanya yang kamar nomor 23 ini adalah tipe kamar deluxe yang lebih besar dari tipe deluxe yang terdahulu Nah berarti hoki ya guys Ini dia kamar yang akan menemani aku semalaman Untuk penginapan kabin ini aku suka lucu banget dan beda dari penginapan yang lainnya Dan jarak antara kabin satu dengan yang lainnya juga cukup jauh Jadi buat kalian yang butuh privacy oke banget ini Di bagian depan pintu kamar terdapat rak alas kaki yang berbentuk kubus Dengan penutup dan juga di sampingnya terdapat dua buah rak payung yang telah disediakan Lalu kita ke area duduk-duduk santai Di area teras dilengkapi dua buah kursi dan meja Serta payung besar sebagai atapnya Dan disini juga terdapat wadah untuk api unggun Tapi fasilitas ini ada tambahan lagi ya guys Yaitu Rp35.000 untuk satu ikat kayu bakarnya Dan ini adalah view dari teras kabin aku Dan sekarang kita room tour yuk Nah untuk masuk kabin ini kita harus scan QR dari aplikasi Bobo Box Tanpa aplikasinya kita gak bisa masuk loh guys Ini adalah tipe deluxe kabin Memiliki kapasitas untuk dua orang Begitu masuk akan terlihat bentuk kamar yang simple dan unik Dengan jendela yang besar dengan sistem smart window Walaupun kabinet kecil tapi untuk fasilitasnya canggih banget guys Karena semuanya menggunakan smart technology Nah untuk tempat tidurnya lumayan besar ukuran king size ya guys Dilengkapi dengan dua bantal dan bed cover Di bawah tempat tidur ada open storage atau lemari terbuka Tempat kita menyimpan barang bawaan Dan disini juga disediakan alat pemadam Seperti helm dan apar Sekarang aku mau tunjukin smart technology di kabin ini Yang paling menarik untuk aku adalah fitur sleep meditation Seperti suara air sungai dan burung berkicau Dan suara alam di hutan Asik banget kan guys Beneran seperti bener-bener berada di hutan Beneran guys It's a fire It's a fire Kalian juga bisa sambungin bluetooth audio speaker dari hp kalian Sambil nonton netflix sepertinya bikin seru ya guys Untuk lampu juga kalian bisa atur sendiri tingkat kecerahannya Dan bisa juga kalian ganti-ganti sesuai warna favorit kalian Untuk smart glass window juga kalian bisa atur Mau blur atau tidak Wow amazing banget kan guys Kalian bisa lihat view kebun teh dari kasur kalian Dengan kaca jendela yang lebar banget Lalu kita lanjut ke seberang tempat tidur ya Di sisi sebelah sini juga ada open storage Serta ada gantungan pakaian Juga terdapat meja dan bangku Serta berbagai amenities yang lengkap Walaupun kamarnya kecil Tapi udah ada wifi dan AC loh Untuk amenitiesnya disediakan tisu Ada kata listrik Dua botol air mineral Dua buah cangkir Serta teh dan gula Untuk kalian yang suka ngopi harus bawa sendiri ya Terus di samping meja ada jendela dan panoramic roof Dan tentunya kaca dan panoramic roof ini juga bisa kalian adjust tirainya Mau dibuka atau ditutup ya Jendela ini juga bisa kita buka ya Tapi gak full gitu ya Dan ada filter jendelanya juga Jadi gak terlalu transparan dari luar Kalau kalian kurang nyaman dengan jendela yang bawah Kalian bisa tutup tirainya aja Nah seperti ini jendelanya kalau ditutup Dan guys sepertinya disini ada lemari juga nih guys Yuk mari kita lihat Eng-eng-eng Ups ternyata aku salah guys Dan ini adalah kamar mandinya Kamar mandinya lucu banget ya Kalau dari luar itu gak kelihatan seperti kamar mandi Kayak seperti lemari aja gitu guys Di bagian kamar mandi ada bath mat juga ada wastafel Serta cermin yang cukup besar Di sebelah kanan terdapat toilet Di sini juga terdapat ventilasi udara beserta filternya ya guys Dan ada dua buah handuk Dan yang paling aku suka adalah ada hair dryer Wah ini kesukaan para wanita nih Karena gak semua tempat penginapan disediakan hair dryer loh Terus disini juga ada amenities Yaitu dental kit Disini juga memakai water heater ya Terus kita ke bagian kamar mandi ya Nah ini kamar mandi maksudnya area mandi ya Di sebelah kirinya Disini dilengkapi sabun dan sampo Serta menggunakan shower juga guys Terus disini juga ada ventilasi udara Yang disertai filter juga Untuk kamar mandi Menurut aku bersih dan nyaman banget ya guys Nah disini juga ada jam tenang ya guys Dari mulai pukul 9 malam sampai jam 7 pagi Untuk harga kamar hanya room only aja ya Jadi dipastikan persediaan makanan kalian Disini kalian bisa pesan makan lewat aplikasi Bobo Box ya Selain ada menu makanan Juga banyak aktivitas di dalam aplikasi Bobo Box ini Kalian cukup scan barcode aja Nanti kalian bisa lihat semua Dan ini stok makanan aku guys Pas aku kesini Dari check in sampai malam Hujan gak berhenti-henti guys Hujan turun terus Tapi kita memutuskan jalan malam keluar Karena juga ada barang yang ketinggalan di mobil Jadi kita ambil Nah untuk view malamnya Disini lampu-lampunya cantik banget ya guys Good morning Dan pagi ini sangat cerah ya guys Setelah semalaman hujan Saatnya kita eksplor Ada apa aja sih disini Oh ya total kabin di Gunung Mas ini Ada 31 kabin ya guys Tipe deluxe dan tipe family kabin Tipe family kabin kebanyakan berada di posisi atas ya Bentuknya lebih panjang dari kabin deluxe Tentunya yang pasti lebih besar Oke sekarang aku aja kalian ke dapur umum ya Sebetulnya aku juga mau isi ulang air mineral aku yang sudah habis Katanya di dapur umum ini ada untuk isi ulang air mineral Yuk kita kesana Nah bangunan ini adalah Bob Helper Camp Dan dapur umum tepat bersebelahan ya Untuk dapur umumnya di bagian depan ada rak alas kaki Sepertinya kita harus melepaskan alas kaki kita nih guys Sebelum masuk kesini Jadi di dapur umum ini tidak ada alat memasak Melainkan ada microwave untuk mengangkatin makanan Dan di bagian depannya ada wastafel portable untuk cuci piring Dan ada juga kotak P3K juga ya Untuk alat makan kalian harus bawa sendiri ya Tapi sepertinya air isi ulangnya belum ready nih guys Tepat di depan dapur umum adalah area komunal Yaitu tempat berkumpul bersama Juga dilengkapi beberapa set meja dan kursi Area komunal disini areanya luas banget ya guys Kalian juga bisa makan bersama di area ini Segitu aja review Bobokabin Gunung Mas dari aku Semoga bisa menghibur kalian yang belum bisa jalan-jalan Dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi liburan ke puncak Bogor Overall aku suka banget nginep di Bobokabin ini Terima kasih Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax